musik ya, selamat pagi, terkait dengan PRJ biar kira kalau kita mengunjung dan lain-lain, ini hasil yang berbeda, udah kakak? iya, kita kan PRJ tahun ini kan 2-12 menaik proyek kan dan yang agak berbeda itu pada tahun ini, Haira Ibu Alde itu dekat sekali dengan pas kita buka ya, dalam arti kita bisa lihat bahwa antusiasi masyarakat yang datang itu sangat besar khususnya diri N ya, plus Hari Ibu Alde itu sendiri plus hari ini kan Harina juga masih hidup, apa? jadi bersama jadi kita lihat bahwa puncaknya memang sementara ya, memang hari pertama itu puncaknya kemarin dia tadi itu Alde itu, luar biasa pengundingnya jam 2 siang itu sudah dan juga Afrika Ibu Alde di semua pintu sehingga jumlah pengunding kemarin saja itu sudah bisa dikatakan di atas 130 ribu kemarin saja kalau bicara total sampai sekarang saya dulu tahu angka persisnya pembulatan dari kurang lebih mendekati 600 ribu selama 6 hari pertama ya nah ini kan banyak sekali kemungkinan datang ada penambahan kantong parkir jadi apa untuk tunjuk yang membawa keadaan apa yang dapat dan juga kantong parkir memang kita bekerjasama dengan pihak PPKK mereka siapkan ada beberapa kantong parkir di Jalan Benyang yang sudah disitu di Dintusi dan lain-lain tapi kita juga bekerjasama artinya PPKK yang lebih bekerjasama juga dengan Ormas dalam arti itu apa apa Ormas apa namanya pemula parkir pemula parkir dari Betawir dan lain-lain artinya dalam masa dimana betul-betul kita full ya itu memang kita perbolehkan orang parkir di pinggir jalan tapi parkir di pinggir jalan dalam arti itu dengan koordinasi juga dengan pihak PPKK maupun kekomisian sehingga harga yang mereka patok itu juga gak lebih-lebih mahal dibanding parkir di Jalan Benyang jadi kalau itu bisa berjalan dengan baik artinya itu ya satu hal yang bagus menurut saya karena apa kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendapatan sampingnya yang mungkin namanya dalam didang maiz itu multiply effect jadi besar sekali multiply effect nah itu yang kita lihat tapi kalau di weekdays saya mimpok kepada masyarakat ya parkir dululah di Jalan ya karena area kita kan cukup besar untuk mobil maupun motor tapi bagi kalian yang tidak mau antri-antri ya parkir di pinggir jalan juga apa-apa atau menggunakan transportasi umum kan lebih mudah ya kan daripada transportasi umum bayarnya seharga parkir mungkin kan jadi juga pulangnya lebih cepat ya jadi terserah kalian lah gilinya apa Pak dari penantaran yang ada ada makanan ada hiduran ada juga pelajaran ada pakaian yang paling jadi poporis ini sediakan tanah apa Pak ini baru hari ke enam ya sangat sulit dilihat ya tapi kalau kita lihat daripada antifiasi pengunjung memasuki area di PRJ ini kita bisa lihat bahwa memang di C3 itu sektor apa apa fashion dan juga sorry fashion apa namanya kosmetik itu dimannya luar biasa masyarakat datang ke sini dimannya luar biasa setelah itu saya lihat juga di hall A kita punya zoning mungkardus waktunya zoning otomotif banyak sekali otomotifnya apa berbasiskan waktunya ratu restrik sehingga banyak peminat peminat di sana tapi di sisi lain memang kalau setelah maghrib ke atas primadonanya outdoor ya outdoor kita bisa lihat primadonanya outdoor orang suka makan suka nyemil suka beli makanan-makanan kecil juga pulang dan seterusnya jadi kalau lihat sekarang produk apa tertentu masih sangat sulit karena kita baru baru di hari ke-6 tanya perempuan dari saya kalau hari ini kalau penegasan itu berapa ya 50-50 yaitu kisaran kisaran kalau saya lihat dari pengalaman atau setimpas saya lihat hari ini mungkin angkanya bisa mendekat 100.000 ya bisa mendekat 100.000 apakah pecah 100.000 tidak tahu tapi mendekat hal itu karena memang cukup rame sejati kan ada promo yang diberang fashion kosmetik dan juga furniture nanti bagaimana kalau ada promo yang akan dilawarkan atau percayaan tidak ya kita kita dari awal sekali kita mengimbau kepada pelaku peserta itu di Jakarta tiap ini untuk memberikan gimmicks gimmicks yang menarik promo-promo yang menarik apa yang membedakan orang belanja kasur di sini sama orang belanja belanja kasur misalnya di toko karena di sini ya banyak sekali mereka memberikan kemudahan mau gimmicks gimmicks atau hadiah-hadiah sehingga itu bikin menarik demikian juga otomotif demikian juga kalau kita lihat di patient atau di apa yang apa namanya make up skin care dan lain-lain banyak sekali yang memberikan promo-promo luar biasa di percayaan Pak ini kan jalan bulan tahun Jakarta tanggal 22 apakah nanti bakal ada acara puncak? bulan tahun Jakarta kan tanggal 22 jadi kita punya kebiasaan tanggal 21 kita ada malam gengi ya jadi seperti biasa kita akan juga bekerjasama mengundang para tertinggi dari DKI karena juga faktor kita kita juga akan ada pesta kebakapi jadi seperti biasa kita rayakan sebelumnya ke malam menjelang bulan tahun Jakarta karena memang di tanggal 22 biasanya gubernur dan jajarannya sibuk dengan hal-hal lain berarti malam itu prediksi puncaknya apa ya? untuk keramanya ini juga? kalau dikatakan prediksi puncaknya susah dikatakan tapi udah pasti menjadikan salah satu apa namanya jumlah penghubung yang akan datang cukup pink cukup tinggi saya gak takut jatuhnya dari hari apa? dari Samput atau hari Jumat malam minggu kalau Pak kalau gak salah jatuhnya di malam minggu berarti Jumat malam keliatannya akan salah satu menjadi pinknya ya kalau Pak kalau Pak kalau Pak gak dengar kuliner saat ini yang sedang booming di Jalan Cafe Kemayoran apa aja ya Pak? aduh saya belum puter misalnya belum nyoba kalau ada menurut saya variasinya banyak sekali ya banyak sekali variasinya ya kalau ya kalau suka makanan retawi ya kayak krap-kelor ya langgaran ada disini kan tapi itu juga kita datasi sudah jangan terlalu banyak tapi kita ada kuliner kita ada tiga zoning untuk food court kuliner ada satunya di belakangnya atau di sampingnya C3 ada di belakangnya hall G2 sama ada lagi di Gambir itu betul-betul sentral daripada food court kita untuk orang-orang bisa mencari makanan yang berbeda khas Indonesia ya bukan hanya khas Jawa saja tapi bisa dikatakan khas Indonesia di luar itu of course sepanjang suasaran bahkan banyak sekali orang jual makanan-makanan kecil dan lain-lain ya uniknya Jakarta Agar ini ya tinggal pilihannya karena itu tidak cukup datang satu kali apalagi kayak kemarin terjun ada saya lihat orang yang masuk kalau orang yang masuk dari barat sudah pasti dia hanya jalan di hall B3 C3 B1 B2 C1 mereka sudah tidak bisa lagi ke A dan D dan open space karena begitu crowded ya sehingga itu memberikan kesempatan mereka untuk datang untuk kedua kalinya ketiga kalinya oke terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih